Pimpinan Ormas Hilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja ditangkap di markasnya di Bandar Lampung pada selasa pagi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tersangka langsung ditangkap dan ditahan terkait tugas radikalisme dan penyebaran paham bertentangan dengan Pancasila. Pimpinan Ormas Hilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja selasa pagi ditangkap oleh polisi Polda Metro Jaya di markasnya Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Bumiwaras, Bandar Lampung. Penangkapan melibatkan forum komunikasi pimpinan daerah di Bandar Lampung. Dari markas Hilafatul Muslimin, polisi menyita sejumlah buku, sepanduk, dan satu unit komputer penangkapan Abdul Qadir terkait dugaan radikalisme dan penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila. Usai ditangkap di Bandar Lampung, Abdul Qadir Baraja dibawa ke markas Polda Metro Jaya dan tiba selasa sore. Didampingi sejumlah petugas, pria berusia 78 tahun ini langsung dibawa ke ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polda Metro Jaya telah menetapkan Abdul Qadir sebagai tersangka terkait pelanggaran Undang-Undang Ormas. Penangkapan tersangka tidak hanya terkait konvoy anggota Hilafatul Muslimin beberapa waktu lalu, tetapi juga terkait dengan dugaan tindakan provokasi, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran di tengah-tengah masyarakat. Polda Metro Jaya menemukan beberapa perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh Ormas Hilafatul Muslimin. Polda Metro Jaya tidak hanya melihat dari konvoy rombongan si Arkan Hilafat yang dilakukan oleh Hilafatul Muslimin pada tanggal 29 Mei tahun 2022 di calon Jawa Tadimu. Namun sebuah kegiatan yang tidak terpisahkan dari provokasi, yang diucapkan dengan ucapan kebencian serta berita bohong yang dilakukan dengan menjelekan pemerintahan yang besar. Dari hasil penyelidikan, Ormas yang berdiri sejak tahun 1997 ini diduga kerap mengajak masyarakat untuk mengubah ideologi negara dengan sistem Hilafah. Tindakan ini bertentangan dengan Pancasila dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kita menangani kasus ini terkait dengan dugaan tidak pidana organisasi masyarakat yang menganut, mengembangkan, menyebarkan paham dan ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu terkait dengan pencapaian berita bohong yang bisa mengimbulkan keonaran di lingkungan masyarakat. Dan ini pun dalam praktiknya, selain masyarakat umum, justru di kalangan muslim sendiri. Yang pertama kita lihat websitenya. Ternyata di websitenya itu ada videonya, ada artikalnya. Dan setelah dianalisis dari berbagai ahli, mulai ahli literasi dan ideologi Islam, ahli bahasa, ahli pidana, ahli psikologi masa, dan sebagainya, bahwa ini memang menurutnya gelip daripada keundang-undang Ormas yang bertahan Pancasila itu. Sebagai contoh. Kemudian yang kedua, terkait dengan pencapaian berita bohong yang bisa mengimbulkan keonaran. Sebagai contoh, disana Salas Pancasila menyatakan bahwa Pancasila dan undang-undang Ormas 45 itu tidak akan bisa bertahanan. Demokrasi bisa dilaksanakan apabila dengan senjata. Kiai di jaman demokrasi itu banyak bohong. Kemudian Islam tidak ada toleransi dalam Islam. Abdul Baraja identik dengan negara Islam Indonesia. Baraja pernah diponis dalam kasus teror di Lampung tahun 1979. Enam tahun kemudian, Baraja kembali diponis karena terlibat kasus bom bunuh diri di Jawa Timur dan Borobudur. Ia juga dekat dengan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asir. Hilafatul Muslimin memiliki tiga kedaulatan, yaitu Sumatera, Jawa, serta Timur. Masing-masing kedaulatan dipimpin seorang Amir wilayah yang bertanggung jawab pada Abdul Baraja. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.